Kawan-kawan, selama beberapa dekade, Amerika Serikat menguasai navigasi satelit. Sistem posisioning global atau GPS pada awalnya dirancang sebagai alat militer dan digunakan untuk hal-hal seperti panduan rudal ataupun operasi drone. Namun, teknologi ini juga menjadi sangat diperlukan bagi kehidupan warga sipil. GPS menjadi satu-satunya konstelasi yang digunakan untuk penerbangan internasional. Menurut statistik, ada 6 miliar pengguna yang memakai GPS dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, pertanian, bahkan layanan red sharing. Selama lebih dari 10 tahun, triliunan dolar dari aktivitas ekonomi dunia sangat bergantung pada GPS. Pada tahun 2019, sudah ada studi yang memperkirakan bahwa hilangnya layanan GPS akan menimbulkan dampak kerugian 1 miliar USD per hari. Jika terjadi serangan pada GPS, akan banyak area logistik atau rantai pasokan, bahkan sistem pesawat yang bisa terhenti. Namun, Amerika bukanlah satu-satunya penguasa teknologi satelit GPS. Pada tahun 2020, China meluncurkan satelit terakhir yang diperlukan untuk melengkapi sistem navigasi globalnya sendiri. Beidu yang beraktif Beidu menjadi penantang yang paling potensial sistem GPS Amerika Serikat. Selama lebih dari 20 tahun, China mulai mempersiapkan konstelasi dan menyediakan jangkauan global pada tahun 2020. Kemajuan Beidu yang sangat besar ini tidak hanya dilihat sebagai alat militer, tetapi juga sebagai alat diplomasi. Seorang analis menyebut Beidu sebagai deklarasi kemerdekaan China dari Barat. China telah memperlihatkan infrastruktur serius yang mendukung ambisi militer dan ambisi pertahanan mereka, serta meyakinkan sekutu bahwa China memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi setiap ancaman. Amerika Serikat mulai meluncurkan sistem satelit navigasinya sendiri pada tahun 1978. Saat ini ada empat sistem pemosisian global utama, yaitu GLONASS dari Rusia, Galileo dari Eropa, dan Beidu dari China. Beidu menjadi yang terakhir dari konstelasi sistem navigasi satelit dunia. Tetapi, sistem GPS Amerika adalah yang pertama dan menjadi sistem satelit pilihan selama beberapa waktu. GPS mengorbit bumi di ketinggian sekitar 12.550 mil. Konstelasi GPS saat ini terdiri dari 31 satelit. GPS bekerja sama dengan stasiun bumi atau antena yang digunakan untuk memantau, mengontrol, dan mengirim data ke konstelasi. Perangkat yang dilengkapi dengan penerima GPS melacak sinyal radio yang dipancarkan oleh setiap satelit untuk menemukan lokasi yang tepat dari pengguna berdasarkan waktu yang dibutuhkan hingga sinyal tersebut tiba. Semakin banyak satelit yang dapat diakses perangkat, semakin akurat lokasinya. GPS dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat dan dijalankan oleh Angkatan Luar Angkasa, sebuah cabang militer independen yang diatur di bawah Angkatan Udara. Secara historis, dunia teknologi navigasi satelit telah kolaboratif dengan masing-masing negara atau kelompok negara. Galileo misalnya menawarkan penggunaan sistemnya kepada komunitas internasional secara gratis. Dalam kapasitas sipil, ini berarti individu dan perusahaan dapat memanfaatkan banyak konstelasi untuk akurasi dan cakupan yang lebih baik. Tetapi, sistem navigasi mana yang dapat diakses pengguna sangat bergantung pada produsen gadget. Smartphone yang diproduksi bisa disematkan konstelasi GPS, Galileo, Beidu, bahkan Glonass. Banyak konsol terbaru dari pabrikan termasuk Apple, Samsung, dan Huawei mendukung semua sistem navigasi global. Sistem apa yang digunakan bergantung pada satelit yang berada dalam jangkauan smartphone. Secara otomatis, akan terhubung dengan sinyal yang paling baik. Cina telah menyadari sistem navigasi globalnya sendiri selama bertahun-tahun. Orang Cina mengatakan bahwa ketika mereka kehilangan kemampuan untuk melacak rudal yang telah mereka luncurkan ke salah satu yuna krisis Taiwan, mereka mulai berupaya harus mengembangkan sistemnya sendiri. Memantau perjalanan rudal dan menentukan akurasi akan lebih baik jika tidak tergantung pada negara lain, apalagi untuk sesuatu yang sangat penting seperti operasi militer. Satelit Beidu pertama diluncurkan pada tahun 2000 yang hanya melayani Cina Daratan. Saat ini, konstelasi Beidu terdiri dari 45 satelit operasional dengan 30 di antaranya adalah satelit BDS terbaru. Seperti halnya GPS, satelit Beidu bekerja bersama dengan jaringan 120 stasiun bumi yang berlokasi di seluruh dunia. Menurut media pemerintah Cina, sistem Beidu melayani lebih dari 1,1 miliar pengguna pada tahun 2022. Salah satu alasan adopsi skala besar ini, kata para ahli, adalah Cina telah berinvestasi secara agresif dalam mensubsidi infrastruktur darat dan memasuk layanan ke negara-negara yang tidak dilayani dengan baik oleh GPS. Ada bagian dari negara berkembang, khususnya Afrika, sebagian Asia, dan Amerika Selatan di mana sistem GPS Amerika tidak maksimal karena lebih kecil dari sistem Beidu. Stasiun bumi yang memperkuat dan meningkatkan keakuratan sinyal yang tidak ada untuk GPS semakin banyak tersedia untuk Beidu. Pertumbuhan cepat Beidu dapat memiliki beberapa implikasi serius bagi Amerika. Pertama, Cina sekarang tidak lagi bergantung pada sistem GPS. Beberapa ahli percaya Cina bisa menargetkan sistem GPS dalam situasi perang. Sistem GPS Amerika menjadi sangat rentan. Sangat mudah untuk mengganggu layanan GPS memasukkan sistem GPS atau melumpukannya. Salah satu sistem satelit Beidu yang tidak ada di GPS Amerika Serikat dikenal sebagai perpesanan dua arah. Sederhananya, GPS hanya memancarkan sinyal sementara Beidu bisa memancarkan dan menerima sinyal. Artinya, ketika smartphone kalian memancarkan kembali sinyal, lokasimu akan terungkap. Saat ini, fitur tersebut hanya tersedia di Cina. Teknologi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan teks singkat di area tanpa jangkauan sinyal seluler. Pemerintah Cina telah mempromosikan kecanggian teknologi tersebut sebagai alat untuk misi pencarian dan penyelamatan. Tetapi, seiring dengan pertambahan usia Beidu, para ahli khawatir tentang sistem yang digunakan dengan cara yang jauh lebih luas. Beidu diduga bisa melacak pergerakan, tracking informasi, dan menjadi alat mata-mata. Jika kita menggunakan sistem satelit dua arah untuk jenis aplikasi lain, misalnya dalam skenario mobil self-driving, Beidu bisa melacak lokasi mobil dalam skala radius yang lebih luas. Para ahli mengatakan, perluasan Beidu oleh Cina jauh melampaui kemampuan militer. Beidu memacu pembangunan ekonomi besar-besaran Cina hingga 156 miliar dolar pada tahun 2025. Beidu telah membantu Cina mengamankan penaruh global. Cina telah mengingat ekspor banyak infrastruktur lain ke jenis data positioning, navigasi, dan mengintegrasikannya dengan proyek 5G Cina dan mensubsidinya melalui inisiatif Bell Road & Digital. Sementara, sistem satelit Amerika GPS masih mengalami kendala permajaan. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk modernisasi, namun masalah satelit dan stasiun bumi telah menyebabkan penundaan. Dari 31 satelit yang membutuhkan konstelasi GPS, saat ini hanya 6 yang merupakan generasi terbaru yang disebut sebagai GPS 3. Pada tahun 2008, Lugit Martin mengalahkan Boeing untuk membangun satel GPS 3 generasi pertama dengan kontrak hingga 3,6 miliar dolar. Perusahaan telah menyelesaikan kontrak pada awal tahun ini dengan mengeringkan satelit ke-10 dan yang terakhir pada bulan Februari. Lugit sekarang harus mengerjakan pembuatan 22 satelit GPS 3F yang akan menampilkan kemampuan yang jauh lebih canggih berdasarkan kontrak yang diberikan pada tahun 2018. Seluruh armada GPS diharapkan akan digandikan dengan yang baru sekitar tahun 2032 atau 2033. GPS 3 akan hadir dengan kode militer dan memberikan kemampuan anti-macet 60 kali lebih banyak serta memiliki kemampuan AI yang terintegrasi. 10 tahun ke depan, pertarungan satelit navigasi akan didominasi oleh 2 super power yang akan menggunakannya untuk memperkuat pengaruh diplomasi dan pengaruh militer. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.